Intro Untuk memberikan keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan ibadah umat kristiani, jajaran kepolisian resort Majalengka memperketat 5 tempat peribadatan umat non-muslim di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Aparat kepolisian yang dilengkapi dengan senjata laras panjang dan bodi protektor memperketat tempat peribadatan dan mempersempit ruang gerak para teroris seperti yang terjadi pada beberapa waktu lalu di Surabaya. Pengamanan ini dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman kepada umat kristiani dalam menjalankan ibadah di gereja. Nampak terlihat pengamanan dilakukan di gereja penyebaran Injil Pasar Mambo Majalengka Kota. Sebanyak 20 personil kepolisian dan 3 personil TNI juga dilibatkan dalam pengamanan di gereja tersebut. Nampak terlihat 200 jemaat kristiani dengan nyaman menjalankan ibadah umum. Sebenarnya ini kebaktian-kebaktian biasa ya, tidak ada acara-acara lain. Ini kita untuk peningkatan pengamanan ditingkatkan, mengingat situasi dan kondisi dan kami tidak mau kecolongannya dengan adanya seperti kasus-kasus yang telah terjadi. Jadi kepolisian sangat benar-benar pengamanan ini adalah ketat demikian. Personil yang dilibatkan baik dari Koramil, Koramil kelihatan ada 3 personil, dan untuk dari Kosek 10, Kores juga 10 kurang lebih, 25 orang. Sementara pengamanan cukup karena melihat situasi kondisi demikian adanya, dan Alhamdulillah sampai dengan saat ini belum ada gejolong. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.